Ikan hias memiliki nilai estetika yang tinggi sehingga banyak orang yang tertarik untuk memelihara dan mengoleksinya. Budidaya ikan hias dapat dilakukan di kolam, akwarium, atau bahkan di dalam rumah. Langkah awal dalam budidaya ikan hias adalah menentukan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Pilihlah jenis ikan yang populer dan memiliki nilai jual tinggi. Selanjutnya, siapkan lingkungan yang cocok untuk ikan hias tersebut. Pastikan lingkungan tersebut memiliki suhu, pH, dan kualitas air yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Setelah itu, pilihlah bibit ikan hias yang sehat dan berkualitas. Perhatikan ukuran dan warna ikan tersebut sehingga dapat menarik minat pembeli. Selanjutnya, berikan pakan yang sesuai dengan jenis ikan tersebut dan jangan lupa untuk melakukan perawatan secara teratur. Dalam budidaya ikan hias, kunci kesuksesan adalah kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Jadi, jika Anda tertarik untuk memulai budidaya ikan hias, pastikan Anda memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup serta tekat yang kuat untuk meraih kesuksesan. Menjaga agar ikan hias tetap sehat dan indah, diperlukan perawatan yang tepat. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga ikan hias Anda. Pilihlah akwarium. Akwarium yang cocok untuk ikan hias Anda. Pastikan akwarium memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung ikan hias Anda. Jangan lupa untuk memasang filter dan heater untuk menjaga suhu air agar tetap stabil dan bersih. Beri pakan ikan hias Anda dengan makanan yang tepat. Pilih pakan yang mengandung nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan kesehatan ikan hias Anda. Beri pakan ikan hias Anda dengan porsi yang cukup, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ganti air di akwarium secara teratur, setidaknya seminggu sekali. Bersihkan akwarium dengan hati-hati, dan pastikan tidak ada kotoran atau sisa makanan yang terbuang di dalamnya. Ini akan membantu menjaga kesehatan ikan hias Anda dan mencegah terjadinya penyakit. Ikan hias warna-warni merupakan ikan yang sangat populer di kalangan pecinta ikan hias. Ikan hias ini biasanya memiliki warna-warna yang cerah dan menarik, sehingga membuatnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar ikan hias. Beberapa contoh ikan hias warna-warni yang populer di Indonesia antara lain ikan cupang, ikan gupi, ikan neon tetra, ikan distus, dan masih banyak lagi. Selain memiliki warna yang menarik, ikan hias ini juga memiliki karakteristik yang unik dan menarik untuk diamati. Namun, bagi Anda yang ingin memelihara ikan hias warna-warni, perlu diingat bahwa memelihara ikan hias bukanlah hal yang mudah. Anda perlu mengetahui kebutuhan dan karakteristik masing-masing jenis ikan hias untuk membuat mereka tetap sehat dan bahagia di dalam akwarium. Selain itu, Anda juga perlu melakukan perawatan yang teratur dan memperhatikan kualitas air di dalam akwarium. Ikan hias air tawar salah satu jenis ikan yang populer di kalangan penghobi ikan. Ikan hias air tawar memiliki berbagai macam warna dan bentuk yang indah sehingga membuatnya menjadi objek yang menarik untuk dilihat. Beberapa contoh ikan hias air tawar yang populer di antaranya adalah ikan cupang, ikan lowhan, ikan koi, dan ikan arwana. Setiap jenis ikan hias air tawar memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti ikan cupang yang memiliki sirip panjang dan warna cerah, ikan lowhan yang memiliki kepala besar dan tubuh tebal, ikan koi yang memiliki warna-warna cerah dan bercorak, serta ikan arwana yang memiliki tubuh yang panjang dan bersisi. Untuk merawat ikan hias air tawar, diperlukan pengetahuan dan perawatan yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan hias air tawar antara lain adalah menjaga kualitas air di dalam akwarium, memberikan pakan yang sesuai dengan jenis ikan, memperhatikan suhu air, dan membersihkan akwarium secara teratur. Dengan merawat ikan hias air tawar dengan baik, maka ikan tersebut akan tetap sehat dan cantik sehingga dapat menjadi hobi yang menyenangkan bagi penghobinya. Terima kasih telah menonton!